Halo Bransis, salam damai semuanya. Ketemu kembali sama gue, Jacqueline Chopper, dalam program Jatandrasi. Tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur terpaksa melepaskan tembakan peringatan pada saat membuarkan aksi balapan liar yang terjadi di wilayah Taman Mini Cipayung, Jakarta Timur. Aksi balapan liar ini sering terjadi di kawasan tersebut. Bahkan sangat meresahkan masyarakat, karena selain menutup jalan raya, dia juga bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Jelaki baru tahu rase. Tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur langsung gelar apel setelah dapatkan laporan adanya sekelompok pemuda yang akan mengadakan aksi balapan liar. Bergegas, Tim Raja Wali menyusuri jalan di buku kota dengan mengendarai sepeda motor. Tujuannya adalah jalan raya Taman Mini Cipayung yang kerap dijadikan arena balap liar. Jalan berarti kembang dari serta motor うku kota dengan mengad错 dari remote. Meningan permuka dalam tempat menangnya vouetkan datera berat ke��. Meningan dan pembenaman yang kaya dalam penamping dan se Negro. Jangan ber món penamping dan tiska, Elizabeth Taman Menang Benar saja, tim Raja Wali tiba di lokasi Sejumlah pemuda bermotor telah bergerombol Aksi kejar-kejaran pun terjadi saat tim Raja Wali berupaya mengamankan sekelompok pemuda Yang diduga akan melakukan balapan liar Polisi bahkan terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan berkali-kali Agar para pemuda tidak kabur Karena mengindahkan peringatan petugas Sekelompok pemuda justru tancap gas akan kabur dengan melawan arus Sejumlah pemuda memang berhasil kabur Namun sebanyak 15 orang pemuda lain Berikut 8 sepeda motor yang telah dimodifikasi berhasil diamankan petugas Sejumlah pemuda yang diamankan Dikiring polisi bersama dengan motornya Beberapa motor yang terjaring di sitap polisi Sudah, jujur Tadi lu jatuh kenapa? Ini tadi saya mau ngikutin pendiri Terobos Terobos, padahal bilangnya kan gangster Petugas lakukan pemeriksaan terhadap handphone pelaku balapan liar Dari interogasi dan pemeriksaan komunikasi di telepon genggam pelaku Didapatkan bukti bahwa para pemuda ini memang hendak menggelar balapan liar Yang tak jarang berujung pada perjudian Ya, Vicks, sudah balapan ini Bang, Pao Ngunjukin tadi dulu cat di mana janjian Ini bang, di sini bang Bagaimana-bagaimana balapannya? Ini, gue Udah, gak usah berkelit ke Nggak, serius, gue jelasin, gue jelasin pak ya Oke, jadi Ini saya mau masuk grup Saya mau masuk grup Saya bikin Bikin motor Tapi saya gak buat balap motor saya Motor saya standaran pak Bisa dicek pak Masih banyak itu catnya Saya gak, saya gak ngomong apa-apa Cepat keluar, jangan yang di grup bang Yang ngechat pribadi Iya, dicat pribadi boleh Di mana motornya? Di bingkel Di mana bingkel ya? Di bangunan ya Anterin kita ke bengkel, ya Ayo, anterin kita Ayo Di sini udah ada laporan yang meresahkan, ngerti kamu? Di sini, kan udah ada sirkuit Terus lawannya, lawannya mana dia tadi? Yang pesan mana? Barang condit Barang condit? Iya Nggak tau juga saya Main berapa Main berapa duit? Saya belum deal-dealing pak Baru cuma ngomong-ngomongan doang Terus saya aja gak jadi Bawa juga barangnya di sini Motornya juga Jadi gak jadi lepas Kalau sudah saya baru ngomong-ngomong doang Guna kepentingan pemeriksaan Seluruh pemuda berikut sepeda motor Langsung diamankan kema polsek Cipayung, Jakarta Timur Kami berpatroli di sekitar wilayah Taman ini Tim menemukan adanya gerombolan pemuda berikut sepeda motor Kemudian tim mengamankan Kita meledak barang-barang yang dibawa oleh para pemuda tersebut Kami mencurigai para pemuda tersebut Akan melaksanakan balap liar di wilayah Taman ini Kami pun selanjutnya mengamankan 18 sepeda motor berikut Sekitar 15 pemuda ke polsek Cipayung Untuk diinterogasi maupun Keterlibatannya Tentang balap liar Petugas akan terus mengawasi jalan raya Taman Mini Yang kerap dijadikan arena balapan liar Karena sudah menggagu masyarakat dan pengguna jalan yang mengintas Setelah ini masih ada pengungkapan kasus kriminal menarik lainnya Lo jangan ganti channel, tetap di Jatanda Hei, hei, kamu lihat Hei, kamu lihat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.